Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai Selamat datang di channel youtube Sekarang Enda Siapkan alat dan bahannya Buat Slip Knot Lalu 25 CH Atau Rantai Lalu Buat SC Single Crochet Di setiap CH CH nya Buat Slip Knot Jadi jumlahnya ada 24 single crochet Setelah di ujung Buat 1 CH Lalu dibalik Buat lagi 1 SC Di setiap CH-nya Lanjutkan sampai di ujung Sampai di ujung Buat 1 CH Lalu dibalik Lalu buat 4 SC 1 2 3 4 Kita ambil benang warna lainnya Di sini benangnya sudah aku buat slip knot Seperti ini ya Masuk di CH berikutnya Ambil benangnya Lalu masuk di bagian back loop yang ungu muda Baru kita ambil benang yang ungu muda lagi Buat 1 SC Kita tindih benang yang warna ungu tua Satu Satu Dua Tiga Empat Ambil lagi benang warna ungu tua ya Lalu kita masuk ke back loop Lalu kita masuk ke back loop Ambil benang ungu muda dan buat Satu SC Ini tarik yang warna ungu tua Tindih lagi benangnya Benang ungu tua ya Ditindih Buat 4 SC Masuk di CH Ambil benang warna ungu tua Kita masuk ke bagian back loop Ambil benang Ambil benang Dan buat SC Ini tarik warna ungu nya Buat lagi 4 SC Mulai 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 lagi ya Masuk di dua rantai Ambil benang warna ungu tua Lalu masuk ke bagian back loop Baru ambil benang dan buat SC Seperti ini Jadi di ujungnya ini Ada 4 SC ya Sama seperti di bagian awal Sama seperti di bagian awalannya tadi Dari ujung Buat 1 CH Lalu dibalik Tindih benang warna ungu nya Kita buat SC Di seluruh CHCH nya Di seluruh CHCH nya ini Setelah di ujung Buat 1 CH Lalu dibalik Kita tandai bagian depannya ini Dengan marker ya Ini bagian depannya Yang ada penandanya ini Kita lanjutkan Tindih lagi Benang warna ungu tuanya ya Buat 1 SC Lalu kita ambil Benang warna ungu tua Masuk di bagian back loop Buat SC Buat lagi 4 SC Buat motifnya 4 SC lagi 4 SC Buat motif 4 SC 4 SC Buat motif 4 SC Lalu motif 9 SC Buat motif 4 SC Buat motif motifnya di ujung ada 2 SC ini baris motif kedua ya di awal ada 1 SC dan di akhir ada 2 SC seperti ini buat 1 CH lalu dibalik kita ikutkan lagi benang yang ungu tua di bawahnya lalu buat SC di seluruh bagian CH di ujung buat 1 CH lalu dibalik nah dari sini tinggal mengulangi buat motif yang pertama ini tadi lalu 1 baris motif dibalik dan motif 2 lalu dibalik seperti itu seterusnya ya sampai setinggi 22 baris motif atau sepanjang 16 cm kalau sudah sesuai panjangnya potong benang yang warna ungu tua dengan korek api jadi tinggal 1 benang saja ya ini yang ungu muda kita buat SC di sekelilingnya pastikan ini di bagian depan yang ada penandanya ini bisa kita lepas kita ganti penandanya di bagian ini di bagian awalannya ya kita masuk di dalam CH yang sama buat 1 SC lalu masuk di bagian barisnya ini 1 SC di setiap barisnya nah di bagian ujung ya kita lewati yang bagian ujung ini kita masuk langsung di CH setelahnya dan isi dengan 2 SC lanjutkan membuat 1 SC di setiap CH di bagian ujung yang satu lagi ini isi dengan 2 SC baru lewati bagian yang ada di sudutnya ini dan langsung ke CH setelahnya lanjutkan membuat 1 SC di setiap CH sampai bertemu dengan penanda awal ini lagi sudah bertemu di bagian penandanya kita buat slip stitch buat 1 CH lalu putus benangnya dengan korek api sisakan kurang lebih 20 cm ini untuk menjahitnya nanti ya kita lanjutkan masukkan benangnya ini ke jarum tapestry lalu ukur pipat seperti ini sesuai dengan kartunya ya kalau sudah kalau sudah kan kita jahit ambil 2 di bagian belakang ambil 1 di bagian depan ini ya 1 di depan ambil keduanya di belakang selamat menikmati 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 lalu pasang kancing magnet di bagian tengah-tengahnya seperti ini ya dan pasang hiasan bentuk love di bagian tengahnya ini dengan jarum dan benang jahit seperti inilah hasilnya sekarang dompet kartunya sudah jadi terima kasih sudah menonton video ini semoga suka dan bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe see you again